Hai Gunung Semeru atau Gunung Meru adalah sebuah gunung berapi kerujuk di Jawa Timur Indonesia Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncak Mahamerunya yakni 3676 meter dari permukaan laut Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerici di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat Kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama Junggring Saloko Gunung Semeru secara administratif termasuk dalam wilayah dua kabupaten yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur Gunung ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Pada tahun 1913 dan 1946, kawah Junggring Saloko memiliki kubah dengan ketinggian 3744,8 meter hingga akhir November 1973 Di sebelah selatan kubah ini menduk berak tepi kawah menyebabkan aliran lava mengarah ke sisi selatan meliputi daerah Pronojiwo dan Candipuro di Lumajang Di puncak Gunung Semeru atau puncak Mahameru pendaki disarankan untuk tidak menuju kawah Junggring Saloko Juga dilakang mendaki dari sisi sebelah selatan karena adanya gas beracun dan aliran lahar Gas beracun ini dikenal dengan sebutan Wadus Kembel Suhu di puncak Mahameru berkisar 4 sampai dengan 10 derajat celcius Pada puncak musim kemarau mencapai minus 0 derajat celcius dan dicumpai kristal-kristal es Cuaca sering berkabut terutama pada siang, sore, dan malam hari Angin bertiup kencang pada bulan Desember hingga Januari sering terjadi badai Terjadi letusan Wadus Kembel setiap 15 sampai 30 menit pada puncak Gunung Semeru yang masih aktif Pada bulan November 1997, Gunung Semeru meletus sebanyak 2.990 kali Letusan berupa asap putih kelaku sampai hitam dengan tinggi letusan 300 hingga 800 meter Material yang keluar pada setiap letusan berupa abu, pasir, kerikil, bahkan batu-batu panas menyala yang sangat berbahaya Apabila pendaki terlalu dekat Pada awal tahun 1994, lahar panas mengaliri lereng selatan Gunung Semeru Dan telah memakan beberapa korban jiwa Walaupun pemandangan sungai panas yang bergelok-gelok menuju ke laut ini menjadi tontonan yang sangat menarik Suhuki, salah seorang tokoh aktivis Indonesia dan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia Meninggal di Gunung Semeru pada tahun 1969 Akibat menghirup asap beracun di Gunung Semeru Dia meninggal bersama rekannya Idan dan Fantare Lubis Orang pertama yang mendaki gunung ini adalah Kleignet dan Winnie Begita Pada tahun 1838, seorang ahli geologi berkebangsaan Belanda Mereka menempuh jalur dari sebelah barat daya lewat Widodaren Selanjutnya, Jung Hoon Pada tahun 1945, seorang ahli putani berkebangsaan Belanda Mendaki dari utara lewat Gunung Aek-Aek, Gunung Inder-Inder dan Gunung Kepolo Pada tahun 1911, Van Gogh dan Helm lewat lereng utara Dan setelah tahun 1945, umumnya pendakian dilakukan lewat lereng utara Melalui Ranu Pani dan Ranu Gumbolo seperti sekarang ini Dalam kitab Tantu Panggelaran pada abad ke-15 Konon keadaan bumi miring karena Gunung Meru di India terlalu berat Pulau Jawa menjadi tidak stabil Terapung di laut luas dan terombang ambing karena ombak yang begitu ganas Melihat pulau yang tidak menentu tersebut Para dewa bersepakat untuk memaku Pulau Jawa Dengan cara memindahkan Gunung Meru di India ke Pulau Jawa Untuk melakukan tugasnya, para dewa merubah dirinya Dewa Wisnu menjelma sebagai kura-kura raksasa Dewa Brahma menjelma sebagai ular yang sangat panjang Gunung Meru kemudian diletakkan di punggung kura-kura raksasa tersebut Sedangkan ular panjang bertugas melilit mereka agar tidak jatuh selama perjalanan Sesampainya di Pulau Jawa, Gunung Semeru diletakkan di bagian barat Pulau Jawa Tetapi tidak seimbang karena bagian timur terangkat ke atas Akhirnya para dewa memindahkan Gunung Meru ke arah timur Saat membawanya ke timur, bagian Gunung Meru tercacat dan membentuk barisan pegunungan dari barat ke timur Meski begitu Pulau Jawa masih tetap miring Akhirnya para dewa memotong sebagian gunung dan menempatkannya di bagian barat laut Konon penggalan Gunung Meru ini membentuk Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra Sedangkan bagian utama gunung dikenal dengan nama Gunung Semeru Dan dipercaya sebagai tempat bersemayam Dewa Siwa Dikatakan juga dalam teks-teks Purana India yang tergolong kitab Upaweda Bahwa Tuhan Mahatunggal yang bersemayam di puncak Mahameru Dikenal sebagai Gunung Himawan atau Kalilasa yang bersalju abadi Disanalah Dewa Siwa menurunkan ajaran-ajarannya kepada Dewi Parwati Sang Dewi Gunung Sementara Pulau Jawa adalah nama yang diberikan Dewa Siwa Karena pulau ini dulunya banyak ditumbuhi pohon Jawawud Thomas Tamford Gravelis dalam bukunya The History of Jawa menyebut Kata Semeru atau Gunung Semeru Dan diyakini bahwa pemerintahan tertua di tanah Jawa berada di kaki Gunung Semeru Bernama Giling Besi Yang didirikan oleh Tri Tresta sebagai penguasa pertama Semeru disebutkan dalam Prasasti Pasro Jambi di Kabupaten Lumajang Bahwa dulu daerah tersebut merupakan padebukan dan tempat tinggal resi Tepatnya di Dusun Munggir Resi Pasro Pati adalah penyebar Hindu di Jawa Yang disebut-sebut Muksa di Gunung Semeru Menurut masyarakat Hindu di Bali dan Jawa Pemindahan Gunung Meru merupakan pemindahan kayangan para dewa Dan nilai-nilai luhur dalam agama Hindu Karena sebelum dipindahkan, Gunung Meru dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa Sekaligus tempat terhubungnya bumi dan kayangan Sampai sekarang pun Gunung Semeru diyakini sebagai tempat abadi para dewa Menurut masyarakat Bali, Gunung Semeru juga dipercaya sebagai bapak dari Gunung Agung Untuk menyembah para dewa, umat Hindu Bali dan umat Hindu Tengger Mendirikan Pura Mandara Kiri Semeru Agung Upacara sesaji kepada dewa-dewa di Gunung Semeru Tiap 8 sampai dengan 12 tahun sekali Hanya ketika ada yang menerima suara gaib dari dewa Gunung Semeru Dikenal sebagai Gunung Suci, Gunung Semeru tentu memiliki misteri yang menyelimutinya Salah satunya adalah Arca Pada Arco Pado dikenal sebagai poster akhir dalam pendagian Gunung Semeru Nama Arco Pado ini berasal dari kata Arca dan Pada yang berarti Arca yang sama Konon Arca Pada ini menjaga sebuah gapura gaib Yang hanya bisa dilihat oleh orang tertentu yang memiliki ilmu tinggi alam gaib Arco Pado pertama kali ditemukan oleh Norman Edwin dan Herman Kolantang Mapala Universitas Indonesia pada tahun 1984 Dua tahun kemudian Norman kembali ke tempat dua arca Dan menuliskan temuannya di majalah Suara Alam pada tahun 1986 Dan setelah itu arca pada tidak diketahui keberadaannya Seolah hilang secara misterius Namun pada November 2011 Ketika tim ekspedisi cincin api kompas melakukan penelusuran Untuk membuktikan keberadaan arca yang dianggap hilang lebih dari seperempat abad itu Ternyata kedua arca tidak pernah hilang dan tetap di tempatnya Sepasang arca ini tepat menghadap ke utara Dimana tepat menghadap puncak Mahameru Menurut penduduk sekitar Jalur pendakian saat itu memang dirubah ke jalur baru Seperti sekarang Untuk melindungi keberadaan arca dari orang-orang tak bertanggung jawab Selain itu juga terjadi kerusakan jalur karena perubahan kondisi alam Sehingga jalur baru dibuat Keberadaan arca kembar ini tentu saja berhubungan dengan Gunung Semeru Sebagai gunung suci bagi umat Hindu Merujuk pada buku karya Profesor Sukmono Arcopodo adalah arca perwujudan dari Dewa Kala dan Anukala Yang mempunyai tugas untuk menjaga gerbang Gapura Candi pada Gapura sebelah barat Sedangkan bagian timur dijaga oleh Dewa Gana Gapura Seratan dijaga oleh Dewa Agasti Dan Gapura Utara dijaga oleh Dewa Gauri Menurut Dwi Cahyono salah satu dosen arkeolog Universitas Negeri Malang Arcopodo diperkirakan peninggalan zaman Kerajaan Majapahit Menurutnya kata arcopodo juga berasal dari kata arca dan pada yang berarti tempat arca Salah satu arca kemungkinan adalah sosok salah satu dari Pandawa yaitu Bima Karena badan dan tangannya mirip dengan foto arca Bima Bima adalah perwujudan tokoh tolak bala dan dalam hal ini Bima bertugas menghalau bencana dari puncak Gunung Semeru yang aktif Kini Gunung Semeru semakin dikenal oleh banyak petualang Sebagai tempat yang suci sudah sepantasnya pendakian ke Gunung Semeru dilakukan Dengan tidak melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pihak Taman Nasional Selain itu menjaga sikap dan perilaku di gunung ini ataupun gunung yang lain juga harus dilakukan Terima kasih telah menonton